Seorang pemuda 18 tahun di Tasikmalaya, Jawa Barat, diamuk warga karena diduga mencabuli pria berkebutuhan khusus. Amarah warga terhenti setelah polisi mengevakuasi pelaku untuk dibawa ke kantor polisi. Warga kecamatan Mangkubumi, kota Tasikmalaya, mengepung pos keamanan tempat pelaku pencabulan diamankan. Penuh amarah, warga tidak mau beranjak menunggu pelaku keluar dibawa ke mobil polisi. Saat pelaku keluar, warga melampiaskan amarah mereka, memukuli pelaku. Setelah diamuk warga, pelaku berhasil dimasukkan ke mobil polisi kemudian dibawa ke Mapolsek Mangkubumi. Nah, waktu pulang sore, dua hari sebelumnya, jalan kakinya kayak gini. Berarti udah berapa kali pakat pengakuan korban? Tau itu, cuman yang ngakunya waktu itu. Begitu sampai, di Mapolsek Mangkubumi pelaku berinisial AN 18 tahun, warga Sabong Hilir langsung menjalani pemeriksaan dengan dijaga sejumlah warga dari luar kantor polisi. Pelaku mengaku mencabuli seorang pria berkebutuhan khusus. Dilakukan interogasi, ternyata benar bahwa kejadian tersebut benar-benar terjadi. Selanjutnya, untuk pengamanan atau penanganan, didorong ke Polres Tasik Malaya Kota untuk penanganan selanjutnya. Setelah diperiksa, pelaku AN dibawa ke Mapolres Tasik Malaya. Eko Setiobudi melaporkan dari Tasik Malaya Jawa Barat.